Terima kasih Memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki Seperti yang saya sampaikan tadi Memang upaya Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh teman-teman Itu sejak Maret Sebelum PSBB itu kami sudah Protokol kesehatan selalu kita Himbau ke pedagang, cuman memang Di pasar itu kan Kita pahami bersama bahwa Agak jauh, bukan agak Tapi memang jauh berbeda dengan pedagang Maupun pengunjung yang datang ke mal-mal Kalau yang datang di mal itu Relatif lebih punya kesadaran Yang lebih bagus, kemudian Tingkat pendidikan kadang-kadang lebih Di atas, kalau di pasar Itu, ya kita tahu Namanya juga anak pasar Walaupun Tetapi hal tersebut tidak mengurangi Apa namanya Niat kami di PD Pasar Untuk melakukan Membangun kesadaran kolektif daripada Pedagang yang ada Kita terus, walaupun Terus terang Beberapa kali Kadang diajak berkelahi Petugas kami di Temani bertengkar Sama pedagang Tapi tidak masalah Saya kira untuk kepentingan bersama kan Tidak ada masalah Bayangkan Kikol untuk kepentingannya sendiri Disuruh pakai masker Nah, apa bahasanya itu pasar Saya lebih Lebih takut Apa? Lebih takut Apa lagi pasar? Lebih takut Yang penagih Apa sih? Lebih takut Koperasi Daripada Corona Bayangkan Saya lebih takut Koperasi Daripada Corona Ini kan Sesuatu yang Kalau menurut kita Bukan sebuah Bentuk kesadaran yang baik Tetapi Sekali lagi Saya bilang sama teman-teman Di petugas kami Di lapangan Jangan sedikit bosan-bosan Ingatkan terus Karena biar bagaimanapun Ini kepentingan kita bersama Seperti yang disampaikan Pasar tadi Anggaplah Di pasar Kita sudah mulai Perketat Tetapi Yang pengunjung lagi ini Pengunjung Pengunjung juga ini Kadang-kadang kita tidak Tahu Apakah dia membawa virus Atau tidak Makanya di setiap pintu masuk Sekarang ini Nanti mungkin Saya Mengundang Teman-teman ini Ayo kita sama-sama Kira-kira Melihat turun ke pasar Kira-kira Hal-hal apa Yang perlu Diperbaiki Dan hal-hal apa Yang perlu Dipertahankan Nah seperti sekarang Misalnya Di beberapa pasar Di semua pasar Pintu-pintu Masuk utamanya Kita Ada pasang pegawai Bersama dengan TNI Polri Kalau dia tidak pakai masker Disuruh pulang Kalau misalnya Suhunya di atas 38 derajat Itu juga Disuruh pulang Cuma memang Ada kadang Kejadian Lucu-lucu juga Di pasar Pak Yudih Misalnya di Pak Bambayang Di Pak Bambayang itu Sudah tiga ini Tandon kita pasang Sebenarnya Pintu Tengah itu Kita sudah tutup Pintu Tengah itu Yang dari Pak Bambayang Timur Yang langsung keluar Yang tembus Ke detak Pombensi Kita sudah tutup Bambu kita pasang Begini Tandon air Tiga Satu bulan Hilang satu Ini sejak Hilang Berapa hilang Ada yang sudah jadi Tempat cuci piring Kita tidak tahu Siapa yang mau dituduh ini Besok kita pasang Lagi yang kecil Tapi di dalam Nah hal-hal seperti itu Banyak kejadian Kejadian Yang di luar Ekspektasi kita Kalau di pasar Kalau di daerah-daerah Suhalayan Kalau di pasang Tandon disitu Tidak ada yang curi Kalau di pasar Pak Apalagi yang kecil Bantuan dulu Dari BLM kecil Dari Berapa jumlahnya Itu sekarang Rata-rata Hilang Masih ada Sepuluhan Kira-kira Dari 20 Setengahnya Hilang Nah ini juga Menjadi Sebenarnya tanggung jawab Kami Tapi kita jaga Kita jaga Terus Kalau tidak ada Mipotugas Hilang Seperti itu Tetapi Sekali saja Saya bilang Kami tidak bosan-bosan Untuk melakukan Himbauan Melakukan edukasi Terhadap Para pedagang Maupun Masyarakat pengguna Pasar lainnya Karena biar Bagaimanapun Ini tanggung jawab Kita bersama COVID ini Penyebaran Virus COVID ini Harus kita hentikan Sama-sama Karena kalau Hanya kami saja Hanya teman-teman Di ID saja Itu rasa-rasanya Sangat sulit Untuk menghentikan Laju penyebaran Virus ini Sehingga memang Dibutuhkan Kerjasama dari Seluruh Pihak Untuk itu Pada kesempatan ini Mungkin dalam waktu dekat Saya mengajak Saudara saya Yudi Untuk Nanti kita sama-sama lah Turun ke pasar Kira-kira menurut Pengamatan ini Yang mana yang perlu Kita tambahin Yang mana kira-kira Yang perlu kita genjol Seperti itu Mungkin pasar ada tambahan Terima kasih Mohon dijin saya menambahkan Memang baru-baru Saya tidak tahu juga Survei dari ID ini Pake metodologi apa Mohon nanti juga Di-share ke kami Tentang Apakah survei Atau pengamatan Nanti kita butuh Informasinya Kemudian Kemarin Minggu lalu Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Itu ada surveinya ini Surveinya Itu sudah dipaparkan Kemarin Dari depannya Pejewali Kota Dan ini memperlihatkan Memang Kunjungan masyarakat kita Di Makassar ini Memang tertinggi Ke pasar Ini tertinggi Ke pasar Yang kedua Adalah supermarket Kemudian Warkop Tempat olahraga Ya Kemudian Yang Kalau misalnya Memang tinggi Kunjungan ke pasar Oke pasar Sudah melakukan Upaya bayar Meskipun belum maksimal Ya Meskipun belum maksimal Tetapi Kita memang Butuh edukasi Di beberapa pasar kita Ada pojok sehat Tapi tidak pernah Diisi lupus kesemas Saya sampaikan tadi Bahwa pasar itu kan Adalah Harus ada upaya bersama Ya Bukan hanya kami Paya pasar Upaya bersama Dari pemerintah Setempat Kemudian yang kedua Kalau memang disini Survei dari kami ini Tingkat kunjungan orang Ke pasar tinggi Tingkat kunjungan orang Pasar tinggi Ke pasar tinggi ini Kemudian kita Mau lihat dulu Data Kelurahan mana Kecamatan mana RW mana RT mana Yang sudah masuk Sonamera Ya Kemudian kalau memang Dia sudah masuk Sonamera RT RW nya Kelurahannya Diblok saja Ya Tidak usah Dia keluar dari rumah Kenapa Karena dia bisa Menyebarkan virus Oke lah Misalnya kalau kita Jaga pasar ini Dengan baik Tapi tidak ada yang Tidak ada yang bisa Menjamin Orang yang masuk ke pasar ini Sehat Sehingga kalau saya Sebetulnya Ya Melihat Karena kalau dari Saya kemarin diskusi dengan Orang yang melakukan Survei di FKM ini Berarti kalau tinggi Kunjungan ke pasar Kenapa kita tidak Blok Misalnya pasar Papenba yang Apakah di dalam Data ini sudah masuk Sonamera misalnya Kelurahan apa yang disitu Blok Tidak usah ada ke pasar Pasar menyiapkan Ya Sejak bulan Maret Kita sudah menyiapkan Pelayanan Ya Belanja online Tanpa harus Masyarakat ke pasar Itu salah satu Upaya kita Untuk menekan Untuk memutus Apa namanya Penyebaran virus Yang ada di pasar